Ketika proyek senilai 28 sekian triliun, itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana-dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID-19 minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Skandal megakorupsi pembangunan tower BTS 8 triliun itu sungguh mengejutkan, mengagetkan, menjengkelkan, dan mengkhianati konstitusi. Sangat bisa dipahami kecengkelan dan kegunaan publik dan juga pelaksana tugas Menkoninfo Mahfud MD yang membeberkan bagaimana mungkin proyek yang nilainya 10 triliun, yang dikorupsi 8 triliun. Itu sungguh luar biasa. Dalam jumpa pres di Kominfo, Mahfud menyebutkan dari anggaran 28 triliun, pada tahun 2020 sudah dicairkan 10 triliun. Namun barangnya tidak ada. Ditegur, kemudian minta diperpanjang hingga Maret 2021. Dijanjikan dibangun 1.200 tower, tapi setelah dicek, juga tidak memenuhi target 1.200. Prakteknya, ada juga jasa konsultan, tapi konsultannya fiktif. Ada juga markup atau penggelembungan harga-harga barang, harga-harga proyek, sehingga menurut hitungan dari BPKP, kerugian negaranya mencapai 8,2 triliun. Itu angka yang sungguh luar biasa sebetulnya. Dari besarnya, kerugian negara 8,2 triliun sebetulnya bukanlah yang terbesar dalam secara korupsi di Indonesia. Bukan mau membandingkan dan meringankan yang 8 triliun. Tetapi di Indonesia, dalam kasus Surya Darmadi, dalam Diriau, itu kerugian negara termasuk biaya sosialnya mencapai 78 triliun. Kasus Asabri, kerugian negaranya 23 triliun. Kasus Surya Darmadi, kerugian negaranya besarnya 17 triliun. Itu adalah mega skandal korupsi di Indonesia. Tapi yang justru menarik dari kasus pembangunan menara PTS ini adalah modusnya. Modusnya sungguh-sungguh terlalu sederhana. Ada program pembangunan tower, tapi towernya nggak dibangun. Akhirnya mangkrak. Ada penggelemungan dana atau di-mark up. Harganya ditinggikan untuk mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan. Ada konsultan, tapi konsultannya juga fiktif. Inilah yang kadang modusnya begitu sederhana. Apakah memang karena menara-menara PTS itu kemudian ditaruh di pulau-pulau terluar sehingga tidak mungkin kemudian dilacak, tidak mungkin kemudian diketahui. Tapi pertanyaannya mengapa korupsi ini termasuk oleh Menteri Komitwa Joni Platte bisa dilakukan dengan seperti terlalu percaya diri. Percaya diri ini bakal tidak terungkap, bakal tidak diselidiki. Itulah yang sekarang menjadi pertanyaan publik. Mengapa begitu beraninya dengan korupsi yang sederhana sebetulnya itu dikerjakan? Ini beda dengan yang ada di Asabri, beda dengan yang ada di Jiwasraya yang korupsinya sangat sophisticated menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa bisa begitu percaya diri dan mengecutkan hal yang seperti itu? Apakah kemudian dana 8 triliun betul-betul dinikmati oleh Joni Platte? Atau kemana dana 8 triliun itu? Itulah yang harus diselidiki. Sehingga tidak ada jalan lain sebetulnya untuk follow the money. Untuk mengikuti aliran uang itu kemana. Dan menkopol hukam sekaligus pelaksana tugas menkopinfo mafut MD yang dikenal integritasnya memang harus terus mengawal. Termasuk kemana aliran dana itu. Gossip politiknya memang merebak kemana-mana. Banyak spekulasi-spekulasi liar. Tapi ini adalah penegaan hukum. Sehingga jalur hukumlah yang kemudian harus dilakukan dan membuktikan kemana aliran dana itu harus ditelusuri. Sehingga follow the money itu menjadi satu strategi yang harus dilakukan. Dan itu sangat tergantung kepada keberanian dari Jaksa Agung SD Buradudin untuk membongkar dan kembali mengembalikan gosip-gosip politik itu ke jalur hukum. Sejauh ini Jaksa Agung telah menetapkan enam tersangka. Ada komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Ada Direktur Utama Bakti Kemenifo Anang Ahmad Latif. Ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak. Ada Peneliti Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Ada juga Account Director of Integrated Account Departemen Huawei Mukti Ali. Dan juga bekas Menkom Info Joni Plate yang juga sekjen partai Nasdem. Memang publik juga masih menantikan apakah Joni Plate, sekjen partai Nasdem yang telah digantikan dan juga telah diberhentikan sebagai menteri akan buka-bukaan. Buka-bukaan apakah 8 triliun itu dipakainya sendiri atau kemudian dana 8 triliun itu mengalir ke berbagai pihak. Dan itulah yang harus ditelusuri oleh hukum. Jangan biarkan spekulasi-spekulasi yang ada di berbagai media sosial yang belum terverifikasi secara hukum itu kemudian liar dan harus kita kembalikan bahwa panglimanya adalah hukum, panglimanya bukan politik. Korupsi 8,2 triliun atau disebut-sebut 8 triliun memang membutuhkan punggawa hukum. Membutuhkan orang yang punya integritas untuk mengawal. Sosok Mahfud ND memang telah menunjukkan komitmennya sehingga publik tentunya berharap bahwa sosok seperti Mahfud ND akan terus mengawal kemana aliran dana 8 triliun dan siapapun yang kemudian menikmati bancaan dari proyek 8 triliun ini juga harus kemudian diproses dan kemudian ikut mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Terima kasih telah menonton!